Intro Galian kabel milik SL di desa pematang Seleng, kecamatan Bilahulu, Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga tidak memiliki izin di razia petugas kepolisian Polda, Sumatera Utara. Salah seorang pekerja dalam keterangannya menyebutkan bahwa tim di Reskripsus Polda, Sumatera Utara berhasil mengamankan satu unit eksavator atau beko dan satu unit dump truck dengan nomor polisi BK8123YO yang sedang beroperasi membawa tanah urukan. Selain melaksanakan razia, petugas juga membawa beberapa pekerja untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Menurut masyarakat di sekitar lokasi, kegiatan operasional Galian tersebut telah berlangsung lama. Tanah urukan tersebut dibawa ke salah satu perusahaan yang berlokasi di daerah negeri lama, kecamatan Bilahilir. Petugas dari Polda, Sumatera Utara membawa kedua barang bukti ke salah satu gudang yang tak jauh dari lokasi Galian guna penyidikan lebih lanjut. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.